Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV yang tercinta untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan kami, biarlah keseluruhan dari firman yang kau boleh sampaikan bagi kami. Kami akan mendengarkan dan akan melakukannya. Dalam pertolongan roh kudus, kami pasti disanggupkan untuk memenuhinya. Amin. Sahabat GKPS TV yang tercinta, pada pagi ini, pada hari ini, nats firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Demikian firmannya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian perkataan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, lagu Bob Tutupoli, Tinggi Gunung Seribu Janji, dalam liriknya diungkapkan, kita pasti masih mengingatnya, memang lidah tak bertulang, tak terbekas kata-kata. Tinggi Gunung Seribu Janji, lain di bibir, lain di hati. Adanya kesenjangan, dari apa yang diucapkan, dengan kebenaran yang ada di dalam hatinya. Paulus lewat teks ini, ingin menekankan, hidup beriman, bukanlah hidup sekedar berkata-kata, hidup beriman, bukan sekedar hidup yang mampu, untuk berretorika. Hidup beriman, adalah hidup yang ada di dalam hati, justru dia ungkapkan lewat perkataan, perkataan yang dia ucapkan. Iman yang hidup, iman yang sehat, bukan sekedar, rangkaian kata-kata, yang dapat didengar oleh banyak orang. Tetapi iman yang sehat, adalah saat apa yang kita ungkapkan, di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah orang sekitar kita, justru itulah yang ada, di dalam hati itu sendiri. Saudaraku, mencari orang, yang beriman dengan kata-kata, tidaklah terlalu sulit. Hari ini dapat berkata-kata, tentang Tuhan, tentang Kristus, tentang keselamatan, tentang anugerah. Tapi dalam beberapa waktu kemudian, dapat saja, apa yang dia ucapkan, tidak terbukti, dengan rangkaian kehidupannya. Oleh karena itu, dalam teks kita pada hari ini, Paulus mau, saudaraku sekalian, tidak ada kebohongan, yang tersembunyi, di dalam diri kita, pertanda hidup, keberimanan kita. Jika kita sungguh, sudah percaya pada Tuhan, maka dalam segenap, perjalanan kehidupan, rasa percaya pada Tuhan itu, harus selantiasa, dibuktikan, dalam segala, medan kehidupan, yang kita hadapi. saudara sekalian, di dalam Tuhan, Yesus sudah datang, Yesus sudah menjadi, sang keselamatan. Teologi kita berkata, bahwa, anugerah Tuhan, sudah hadir, di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seturut dengan, pengakuan kita, akan anugerah itu. maka dalam hidupmu, di dalam hati, di dalam perkataan kita, tidak ada perbedaan. Kita sungguh percaya, anugerah Tuhan itu, itulah yang akan menyatakan, dan memberikan, ingatan bagi kita, akan keselamatan, surgawi hidup kita. Banyak orang sanggup, berkata-kata secara luar biasa, saudara aku. Banyak orang, sanggup mempengaruhi, orang lain dengan, luar biasanya, kalimat demi kalimat, yang dia ucapkan. Tapi pada hari ini, firman Tuhan, mengingatkan kita, mahnit terbesar, dari percaya kita, pada Tuhan. Adalah saat, kita sanggup, benar-benar mengakui dia, di depan siapapun, dan kita sanggup, dalam tindakan kita, untuk terus, di dalam Tuhan, sekalipun ada hal, yang dapat, melemahkan, kehidupan kita. Paulus mau, karena kita sudah, milik Tuhan, karena Kristus, sudah bagi kita, karena anugerah, kasih karunia itu, sudah hadir, untuk kita. Maka pekerjaan, tanggung jawab, rohani kita sekarang, adalah terus, untuk mengakui Tuhan itu, sehingga, dalam segala keadaan, kita tidak akan pernah mundur, kita tidak akan pernah berhenti, resiko apapun, harus kita, banding di dalam hidup. Karena itu, mari wujudkan, rasa beriman itu, dalam hidup sekarang, dalam hidup, masa, yang akan datang. Jangan seperti, lirik lagu tadi, begitu hebatnya, kata-kata, tapi ternyata, tidak ada keaslian, dalam karya, dan tindakan. Tuhan memberkati, dan Tuhan, akan terus menguatkan kita, mewujud nyatakan, iman yang hidup, lewat diri kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kami, untuk tidak lemah, untuk menyatakan, kualitas iman kami, dalam kehidupan kami, sekalipun banyak hal, yang mungkin terjadi, di tengah-tengah perjalanan hidup, yang kami jalani. Anugerahmu adalah, sukacita kekal bagi kami, kini sampai selamanya. Amin. Kau yang terindah, di dalam hidup ini, tiada ala Tuhan, yang seperti engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih, dari segalanya, besar kasih setiamu, setiamu kepadaku, ku sembah kau, ya Allah ku, ku tinggikan, namamu selalu, tiada lutut, tiada lutut, tak bertelur, menyembah Yesus, Tuhan Raja ku, ku sembah kau, ya Allah ku, ku tinggikan, ku tinggikan, namamu selalu, tiada lidah, tak mengaku, engkau lah Yesus, Tuhan Raja ku, Engkau lah Yesus Tuhan, Engkau lah Yesus Tuhan, Engkau lah Yesus Tuhan, Tuhan Raja ku.